Intro Masjid di Bandarussalam yang terletak di kampung Kedung Gudel, Kelurahan Kenep, Kecamatan Sukoharjo, menjadi masjid tertua yang berdiri di Sukoharjo. Masjid ini berdiri di abad ke-14 atas prakarsa para wali Songo, terutama Sunan Kalijaga. Dari corak bentuk bangunan menyerupai masjid Akung Demak, tidak menggunakan kubah namun menggunakan atap yang berbentuk tajuk tumpang dan memiliki kemiripan dengan bangunan suci umat Hindu. Hal ini menjadi sebuah bentuk akulturasi budaya, guna menyesuaikan dengan budaya lokal yang saat itu masih kental. dan proses dakwah yang dilakukan oleh para wali Songo di wilayah Sukoharjo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini kita di bulan Ramadan akan berjalan-jalan keliling masjid yang ada di Solo Raya. Dan salah satunya adalah Masjid Darussalam yang terletak di Kabupaten Sukoharjo. Masjid Darussalam ini seperti yang kita saksikan di belakang, ini memiliki nilai sejarah. Dari bangunannya, dari ceritanya, bahkan dari kisah-kisah warga yang nanti akan kita simak bersama. Penasaran kan? Oke, mari kita simak dan jangan pernah tinggalkan Facebook kita di sini. Oke Tribuners, saat ini kita di Masjid Darussalam yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Nah, bersama saya, di samping saya ada Bapak Sumedi. Assalamualaikum Bapak Sumedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kami dari teman-teman Tribuners ingin tahu mengenai sejarah Masjid Darussalam. Mungkin bisa diceritakan sedikit, ini Masjid Darussalam ini apakah benar ada kaitannya dengan Pangeran Hiponogoro? Ya, demikian ya Mas Ahmad. Bahwasannya, Masjid Darussalam ini dulu dimulai dari perkembangan Islam yang mana Sunan Kalijogo itu sudah melanglang buahnya. Sehingga sampai ke sini dan akhirnya menyuruh anak buahnya atau muridnya yang bernama Kiai Lombok. Ini yang berasal dari Lombok untuk mengelola lingkungan sini dalam penyebaran agama Islam. Dan akhirnya mendirikan Masjid Darussalam ini, yang mana Masjid Darussalam ini yaitu bagian selatan dari wilayah Sulakarta. Yang mana dulu ini adalah dekat aliran sungai. Jadi dulu Tano Wali Songo atau Sunan Kalijogo itu menyusuri Bangan Solo dan akhirnya mendapatkan tempat yang ideal yaitu di Gedung Gudel. Yang mana dulu Gedung Gudel namanya Dayak Dampit. Kemudian Pangeran Diponegoro itu adalah kelanjutan dari perkembangan penyebaran agama Islam yang mana Masjid Darussalam dulu sebelumnya tidak seperti ini. Akhirnya oleh Pangeran Diponegoro di sini dibangun lagi untuk lebih baik lagi. Dan kemudian pada zaman keraton Surakarta, Masjid Darussalam ini disesuaikan dengan Masjid Besar. Jadi bangunannya itu hampir sama dengan Masjid Besar atau Masjid Agung Surakarta. Nah ini berarti kan masjidnya secara arsitektur menyerupai Masjid Agung yang ada di Solo, Masjid Agung Surakarta. Nah itu apa namanya perubahannya itu kapan sih Pak? Perubahannya sejak tahu sejak anuh Raja yang keempat atau semangat. Ya Sunan Pakubono keempat. Sunan Pakubono keempat. Pak, saya juga sempat mendengar kalau Masjid ini kan berarti sudah berapa kali direnovasi Pak ya? Ya sudah berapa kali, sudah banyak kali. Hampir empat kali. Hampir empat kali Pak ya? Pernah dulu ini waktu zaman penjajahan Belanda. Pernah dibom di sini. Yang kena itu sebelah sini, pojuan sini. Tepat pada waktu itu hari raya. Tapi perhitungan dari Belanda itu keliru. Seharusnya hari raya yang besok. Tapi ngebomnya hari ini. Jadi nggak ada orang. Jadi apa ya, korbannya itu ya ada cuma dua orang. Dan Belanda pun tidak bisa masuk ke sini. Saya sendiri sampai heran. Berarti pada masa penjajahan Belanda, Masjid ini pernah dibom? Iya, pernah di kanon kalau belum diserah itu. Oke. Iya, iya, iya. Dan kalau misalkan semasa dibom itu tidak ada korban ya Pak ya? Tidak ada. Karena waktunya itu keliru. Waktunya keliru? Hari raya nya seharusnya besok, tapi melemparkan kanonnya itu hari ini. Oke. Jadi tidak ada orang. Jadi tidak ada orang ya Pak ya? Cuma yang rusak itu sebelah sini. Sedikit, Pak. Sedikit ya. Oke. Nah Pak, nanti kita pengen jalan-jalan ke dalam ya Pak ya. Apa bisa mungkin kita cerita kelas digital tentang kesuatan amat di dalam ya Pak ya? Memang dong. Oke, siap. Nah Bapak, kita bisa saksikan di atas itu ada angka 1764 ya Pak ya? Iya. Itu angka apa itu Pak? Itu Sengkolo, Sengkalan gitu ya. Sengkolo. Itu tulisan untuk penanggalan zaman kuno. Itu tahun Jawa. Tahun Jawa. Nah Pak, tadi juga sempat kita dengar ceritanya Pak. Bahwa masjid ini itu masih, apa sudah ada yang berubah dan sudah ada yang direnovasi Pak ya? Cukup lumayan. Kalau dulu itu Makoto nya itu sebenarnya bukan ini. Kalau misalnya kita lihat Makoto nya? Nah, Makoto nya di luar. Oh. Itu yang lama itu sudah enggak ada. Sudah diganti baru di tahun 2017. Oh. Kemarin tahun 80 itu, Pakeknya kubah. Yang lama itu tidak dipasang lagi. Kemudian dari generasi yang sekarang, Ubahnya diganti. Pakoto lagi. Kemudian dari gerabah. Gerabah. Dulu ada itu ya, namanya kei pleret. Oh. Kei pleret itu dulu digunakan untuk, ya kalau orang Jawa itu berdang-dang percayaan ya. Ini airnya bisa untuk tombol. Oh sumur itu Pak ya? Bukan sumur itu, ini yang kotak ini. Coba kita lihat. Yang sebelah sini. Ini adalah peninggalan zaman dulu, yang namanya disebut dengan itulah sumur kiai pleret. Oh sumur kiai pleret Pak ya? Terus yang sumur lama itu, tidak ada yang berubah. Cuma ini sama, dulu waktu kalau mau masuk itu pakenya, apa ya? Ada kolam. Oh ada kolamnya dulu di sini Pak ya? Ada kolamnya. Jadi habis itu masukin sini, nyebrang air. Oh. Tapi ini sumur sudah tidak ada ayatnya Pak ya? Ada dulu. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah tidak ada ayatnya. Ini sempat dikatakan bahwa ada khasiat di dalamnya Pak ya? Ya, ini menurut orang-orang dulu. Oke. Biasanya untuk, istilahnya obat, orang-orang yang sakit. Oh. Kepercayaan orang dulu, itu betul-betul ya. Tapi nyatanya banyak yang menggunakan lah. Tapi kita tidak bisa, selain Maidu tidak bisa. Oh. Sebenarnya banyak sekali yang sudah, bentuknya sudah banyak yang terkenal. Apalagi ini Pak, selain sumur kiai pleret ini yang masih kekhasan dari masjid ini yang? Ya itu, tapi mubar itu masih asli. Oke. Bisa kita lihat mimbarnya ya Pak ya? Oke. Nah, tadi juga sempat diceritakan bahwa mimbar ini termasuk yang masih terjaga sejak awal bergeri masjid ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Ya, ini mimbar adalah dibuat bersamaan dengan masjid Darussalam sejak zaman begininya. Oh. Kalau dulu di sini ada tombak sehingga kalau waktu hot tape memandangkan ini ya itu di atas mimbar langsung agang tombak. Oh. Tapi sekarang tombaknya sudah tidak ada. Oke. Jadi kalau misalkan hot tape jumat itu membawa tombak itu Pak ya. Tapi kalau sekarang sudah menggunakan ini Pak ya pakai mimbar ini Pak ya. Di mimbar pakai tombak. Oh, mimbar juga membawa tombak gitu Pak ya. Iya. Oke. Kembal ini kalau kita lihat secara arsitektur ini Pak ya, memiliki keunikan di sini Pak. Dan masih kuat kayunya ya. Ini kuat sekali ini juga di utuhan. Setelahnya itu belum pernah yang diganti belum ada. Ini masih utuh sejak dulu. Masih utuh sejak dulu Pak ya. Motif ukirannya pun juga lain dengan ukiran-ukiran sekarang ya. Iya Pak. Kalau misalkan kita lihat ukirannya itu juga apa namanya? Langkai ini ya. Iya. Sempat ada yang mau menawarkan ya Pak? Karena semarin mau ditukar biasa. Sempat ada yang mau beli ya Pak ya? Iya. Di sini nggak boleh. Iya nggak boleh Pak ya. Pak saya juga dapat informasi kalau di sini dulu sebagai tempat persembunyi Pangeran Diponegoro Pak ya. Kalau letak beliau sembunyi di mana Pak? Kalau Pangeran Diponegoro itu di sini cuma mungkin dalam waktu pertempuran dengan benar-benar. Belanda itu Tangkorang Gerelia ya. Ini cuma singgah saja. Singgah saja. Oke. Berarti di sini itu tempat persinggahannya Pangeran Diponegoro. Tapi yang jadikan bisa menunjukkan di mana. Alpakah ada Pangeran Diponegoro sembunyi di mana? Enggak. Oh. Ini paling-paling cuma singgah saja. Kalau makam pendiri masjid ini PIA Lombok sudah di sini. Oke. Terus. Bisa kita lihat ya makam beliau? Iya bisa. Dari sini juga bisa atau ke sana juga bisa. Oke nanti kita lihat belakangnya. Bapak Riyadi Yamto Dion. Oke selaku dari Duru Kunji Makam ini Pak. Iya. Nah kalau misalkan tadi kan kita sudah mendengar cerita betapa kebesarnya peran dari CAE Lombok. Nah kalau misalkan CAE Lombok sendiri ini dinakamkan di sini. Dari kapan? Iya kalau masalah taunya kita tidak bisa mendudekkan ikari. Sedangkan kurasa masalah yang menik ke telepon anunya tahun berapa, tahun berapa kurasa orang sini nggak ada yang tahu. Ada yang tahu itu? Belum ada yang tahu. Soalnya ini masalah apa anunya sudah dilacak sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Iya. Terus kalau masalah itu tadi saya mendengar mas Tawang. Yang mendirikan. Di sini bukan CAE Lombok. Oh bukan mas. Sebenarnya ini kan Raden Shahid. Raden Shahid Suran Kaljoko. Kan begitu. Yang mendirikan dari awal itu. Makanya saya dengarkan salah. Oh bukan. Jadi pertama masjid. Di sini pertama dulu itu bukan makan. Ini Pondok Pesantren. Pondok Pesantren bukan? Iya. Jadi sesudah Pondok Pesantren itu jarak-jarak di sini. Yang disuruh mengelola pertama istilahnya itu Ceyang Jamsari. Ceyang Jamsari. Ini muridnya. Ini muridnya. Muridnya. Muridnya? Muridnya Nurul. Gurulnya Yacamsari. Ini muridnya. Susudah Ayang Jamsari itu istilahnya sudah Tuhan tidak mumpuni lagi. Nah semua mandat diserahkan kepada Tuhan. Oh begitu. itu jadi jalurnya kalau masalah tahun-tahunnya mohon maaf kemungkinan kakek saya pun untuk mamanya ditanyain aku rasa bingung ini tahun berapa ini tahun berapa aku rasa satu kampung dikarenakan apa ini tahun berapa tahun berapa ini tidak jelas memang masjid itu kelihatannya masih ada tulisan tapi itu masih meragukan baik Tribuners demikian perjalanan kita di Masjid Darussalam yang berada di Kabupaten Sukoharjo semoga bermanfaat apa yang kita tayangkan tadi dan nantikan perjalanan kami di masjid-masjid dan di pesantren-pesantren lainnya selama bulan Ramadan tetap pantau di medsos kami dan youtube kami di tribunews.com Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya